Pemirsa aktivitas jual-beli makanan pembuka puasa atau takjil di sepanjang jalan panjang Jakarta Barat masih ramai. Meski antar lapak sudah ada jarak, interaksi antar pedagang dan pembeli tetap berdekatan. Pedagang dadakan makanan untuk berbuka puasa berjejar di sepanjang jalan panjang Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Mereka tetap menggelar dagangan dengan mematuhi aturan memberi jarak antar lapak. Para pedagang tetap memilih menggelar dagangannya dibanding menjualnya secara online dengan alasan menghemat dan menjaga kesegaran makanan. Pandemi virus corona membuat mereka terpaksa menaikkan harga dagangan. Omset dagangan pun terus drastis, lebih dari 50 persen. Hari kan tahun kemarin memang rame gitu, sekarang menurun. Tahun lalu tuh biasanya dapat gerakan sehari? Sehari ya lumayan lah bisa satu lebih gitu, bisa dua ya. Gak nyampe sekarang, gak tentu sih tergantung rameinnya aja. Meski gencar diserukan untuk tetap di rumah saja, pembeli tetap memilih keluar rumah, membeli takjil dengan alasan tradisi tahunan. Takut ya hati-hati juga ya, cuman ya di rumah terus ya suntuk juga sih. Ya ini kan awal-awal ramadun juga ya, biasanya tradisi kita kan ngaburit-ngaburit gitu sih. Setiap tahun sih mbak yang ditunggu-tunggu kan juga ini, jadi ya ini walaupun dengan keadaan kayak gini memang agak serem sih kita buat keluar, cuman ya gimana. Ramainya aktivitas-aktivitas pedagang dan pembeli membuat antar pembeli dan pedagang serta sesama pembeli mengabaikan aturan jarak. Pedagang makanan musiman ini juga membuat jalanan padat dan lalu lintas tersendat. Dari Jakarta, Tim Liputan AY News melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.